Intro Agus Hermanto, Bos Modifikator AG Gundel Pemekasan Madura menyatakan berhenti dari dunia modifikasi motor kontes Senin 29 Mei 2023 Warga Jalan Gatot Kocok itu kini beralih hobi menjadi kolektor kelereng balap Alasan dia beralih hobi mengoleksi kelereng balap karena mulai menyukai benda unik dan juga antik Sebab ia memprediksi suatu saat akan banyak anak-anak dan juga masyarakat yang susah mendapat kelereng balap tersebut Selain untuk koleksi, aku juga sembari menjual kelereng balap tersebut ke sesama pecinta kelereng balap Selain dari itu, ribuan jenis koleksi kelereng balap miliknya ada pula yang dijadikan terapi, batu akik, dan juga kontes Sedangkan khusus kelereng balap, Agus biasa menjual mulai dari harga Rp 10.000.000 sampai Rp 3.000.000 Ia melanjutkan paling mahal laku Rp 3.000.000 Penduturan pria asal Kelurahan Kol Pajung itu ribuan kelereng koleksinya ia beli melalui toko online Sebagian pula ada yang membeli antar teman pecinta kelereng balap dan juga luar negeri Pria yang juga masih aktif menjadi personil Satpol PP Pemakasan ini mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 40.000.000 Selama menjual ratusan koleksi kelereng balapnya Alasan Agus memilih menjadi kolektor kelereng balap karena mencari hobi yang berbeda dengan orang lain Koleksi kelereng balap miliknya tersebut terdapat beberapa jenis Di antaranya kelereng balap kuno, kelereng jenis virtu, karkal, dan malakah yang merupakan produksi luar negeri Terata pembeli kelereng balap yang datang ke rumahnya mencari warna sesuai perimbun Seperti warna merah, warna kuning, warna biru, warna putih, dan juga warna hitam